Almarhum Didi Petet juga ini dikenal sebagai seorang aktor serba bisa dan lewat peran-peran dalam beberapa judul film, dia berhasil membuat film tersebut menjadi populer dan kami, dan berikut ini kami telah merangkum profil singkat dari seorang Didi Petet ini dia. Didi Widiat Moko alias Didi Petet telah melanglang buana di dunia perfilman Indonesia sejak 1985. Ketertarikannya pada dunia akting telah dimulai sejak SMA. Jalannya ke panggung teater terbuka setelah dirinya berkenalan dengan Hari Rusli. Didi Petet juga pernah bergabung dengan teater koma pimpinan Nano Rianti Arno. Sena dan Didi Mimeh adalah kelompok teater pantomim yang pernah dibentuk Didi Petet bersama Sena U Toyo. Tahun 1985 ia memulai debut filmnya dengan judul Semua Karena Gina. Di tahun 1988 Didi Petet beradu akting dengan Paramita Rusadi dan Doni Damara dalam film Remaja Cinta Anak Jaman. Aktiknya di film ini diganjat penghargaan sebagai pemeran pembantu terbaik di ajang festival film Indonesia di tahun yang sama. Namanya Kian Melambung setelah Didi Petet memerankan tokoh Emon dalam film Catatan Si Boy. Beradu akting dengan Ongki Alexander dan Dede Yusuf, Catatan Si Boy mendulang sukses hingga lima sekuel. Sosok Didi Petet juga lekat dengan tokoh Kabayan. Di film Kabayan, Didi Petet berakting sebagai pria lugu dengan logat khas Sunda. Era 90-an Didi Petet juga meramaikan sejumlah sinetron televisi. Serial Lost Man, Cintaku di Rumah Susun, dan Dunia Tanpa Koma merupakan sinetron-sinetron yang cukup sukses di era tersebut. Di tahun 2000 Didi Petet bermain dalam film Anak-anak Petualangan Sherina. Film ini juga yang disebut sebagai awal kebangkitan kembali perfilman Indonesia. 2009 Didi Petet masuk dalam dua nominasi Indonesia Movie Award. Aktingnya di dalam film Jermal membuatnya masuk dalam daftar pemeran utama pria terfavorit. Dan pasangan terbaik dan terfavorit bersama Iqbal S. Manuru. Sepanjang karirnya Didi Petet kerap tampil dalam berbagai macam karakter. Meski demikian, pria kelahiran 12 Juli 1956 tersebut pernah mengaku menyukai dan tertantang dengan setiap peran yang ia mainkan. Menjelang akhir hayatnya, Didi Petet masih aktif di dunia seni peran. Sejumlah pementasan teater, seminar seni peran, hingga mengajar di Institut Kesenian Jakarta menjadi aktivitas sehariannya. Film guru bangsa Cokro Aminoto yang tayang 2015 ini turut diramaikan oleh aktor senior Didi Petet. Film yang disutra Daraigari Nugroho dengan pemeran utama Reza Rahardian ini juga menggayat aktor senior lainnya. Seperti Krisin Hakim, Sujiwo Tejo, dan Alex Koma. Film guru besar Cokro Aminoto sekaligus menjadi film terakhir Didi Petet. Kalau kita sedikit mereview ke belakang, seperti yang tadi kita sudah melihat bahwa ada dua film yang memang melambungkan nama dari Almarhum Didi Petet ini ketika dia berperan sebagai seorang emon. Catatan si Boy, ya? Di catatan si Boy, dan ketika dia berperan sebagai seorang kabayan di mana itu dua karakter yang memang bertolak belakang secara karakteristik. Dan ini luar biasa dimainkan secara sempurna oleh Almarhum dan mendapatkan banyak sekali penghargaan. Ini sangat luar biasa. Iya, pemain watak yang luar biasa dengan kemampuan acting juga yang begitu baik gitu ya. Makanya dia bisa menjadi guru dari banyak juga para aktor dan aktris.